Halo teman-teman hari ini kita bakal ngelanjutin perjalanan dari perawatan bau lip sendiri yang lagi berlangsung di klinik Helwa dan masih bareng sama aku Anya Novena dan gimana nih kabarnya setelah kamu melanjutkan perawatan pertama gitu kan yang udah dilakukan kemarin itu gimana kondisinya apakah ada perbedaan atau sama aja kayaknya sih berbeda banget udah-udah udah jauh lebih mendingan jadi bekas-bekas jerawat udah jauh lebih mudah terus tapi untuk saat ini ada beberapa jerawat yang muncul karena emang lagi bulannya jadi nanti kita tanyakan aja oke jadi kamu mau sekalian konsultasi juga apa yang harus dilakukan ya benar-benar ya udah deh ya daripada sedang menunggu lebih lama gitu kan maksudnya kita berkunjung pemasuk di ruangannya dokter Ari sendiri jadi jangan kemana-mana cuma di cantik itu Helwa yuk selamat pagi Kak Olive silahkan duduk jadi gimana dokter karena kan kita di episode kali ini kan bakal ngereview dari kulitnya Olive yang setelah satu kali perawatan yang kemarin kita udah melakukan beberapa perawatan sebelumnya jadi mungkin bakal ngecek dulu untuk evaluasi di kondisi kulit yang lebih high oke pertama kita evaluasi dulu ya bisa tukar dulu maskernya boleh oke setiap timbul jerawat baru ya Iya bener dok soalnya ini lagi bulannya sih kemarin tapi nggak nggak sampai yang seperti yang pertama kemarin ya yang yang sebelumnya itu besar-besar kayak itu loh benjolan kayak gitu loh terus jadi keluhan darah banyak tapi untuk kali ini kecil-kecil jadi ada jerawat yang tipe kistik jadi dia timbulnya di permukaan bawah sehingga nanti nggak bisa muncul matanya ya kan kalau jerawat biasanya kalau yang dipoyang pustul yang ada nanahnya itu ada matanya ya biasanya kalau orang lagi gemes di pencet ya bener-bener nggak gatal ya oke pencet nah itu sebenarnya nggak boleh ya nanti akan timbulnya bopeng karena merusak strukturnya tapi kalau misalnya datang bulan kalau seandainya minum minum kayak obat-obat itu boleh jadi sebenarnya obat apa dulu kayak jamu-jamu biarnya keluar hormonnya itu jamu herbal atau jamu apa dulu yang herbal-herbal karena kan kita nggak tahu isinya apa jadi kalau memang itu asli herbal selama tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan nggak apa-apa tapi kalau sesuatu yang berlebihan juga nggak baik oke kita evaluasi ya oke bekasnya sudah boleh membaik tapi memang nggak bisa ya kalau cuma satu kali pengerjaan oke nanti diklincing dulu waktu itu nanti dilakukan anestesi sekitar 40 menit baru nanti kita bekerja nanti selain iya oke ya terima kasih dong sama-sama selamat menikmati 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 jadi itu dia perjalanan dari perawatan Mbak Olief hari ini jadi buat kamu mungkin tertarik wonders cantik juga ya kan nah jangan lupa untuk saktikan di episode selanjutnya bagaimana perkembangan Awesome 진 So, thank you so much Ida nonton melengah-lengah kita Dan sampai gitu Hella See